oke sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan kami disini sobat ya disini kami kedatangan mobil T120SS tahun 2007 kalau tidak salah apa 2008 jadi ada ada kendala sedikit masalah tenaganya kurang sebat ya tenaganya kurang terus selagi hentakan ada suara kretek kretek atau menurut pemiliknya jadi dia datang kemarin minta untuk dicek apa yang menjadikan masalah pada mobil T120SS ini sebat ya baiklah semua untuk di singkat waktu jadi kita langsung saja menuju ke mobilnya kita tes kita hidupkan sebat ya coba dan kita hidupkan dulu ya Oke sahabat semua seperti ini ya mesinnya jadi suaranya seperti berat di gasnya tidak bisa kering suaranya sobat ya coba sekarang langkah pertama jadi kita langkah yang paling ringan dulu sobat ya jadi kita cek businya nanti satu persatu ini ada yang mati atau tidak ini juga berpengaruh sobat ya terhadap suara mesin atau terhadap tenaga pada mobil yang yang datang pada kami saat ini sobat ya coba dihidupkan dulu mesinnya kita cek satu-satu sobat ya kabel businya caranya kita cabut satu-satu cabut satu-satu dan cabut nomor satu coba masih hidup berarti masukin lagi pasin pasin ke businya satu-satu hidup lumpas ya belakang belakang nah tuh pas tuh nah masuk sekarang nomor 2 berarti busi busi nomor satu masih bagus sobat ya sekarang nomor dua coba disabut nah tuh nggak ada perubahan ya mesinnya biarin nggak usah dipasang lepas aja nggak ada perubahan sobat ya taruh sini coba pasang lepas coba pasang lagi masukin masukin atas nah tuh masukin udah masukin nomor dua sekarang nomor tiga coba disabut ters ters nah ini masih ada perubahan ini juga sedikit sobat ya perubahannya coba dimasukin lagi ters nah ini tuh nah nah ini 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 Sekarang nomor 4 Berarti nomor 4 masih berfungsi Nomor 1 masih berfungsi Buktinya dicabut Kabel businya mati Berarti masih berfungsi Tadi dicabut nomor 3 Dan nomor 2 Ini tidak berfungsi Suara mesin tetap Berarti sekitar sini Mudah-mudahan Sekitar businya saja yang mati Ini busi nomor 3 Dan busi nomor 4 yang mati Baiklah sobat semua Coba kita nanti ganti saja Setelah kita ganti nanti Seperti apa sobat ya Suaranya akan berubah Atau tidak Yuk Oke kita buka saja dulu Businya nomor 2 Coba coba ya Kita buka businya nomor 2 Kita buka businya nomor 2 Hitam gak businya Hitam Nah ini bisa mengakibatkan Nah ini bisa mengakibatkan Businya juga bisa mati Sobat ya Ini soalnya oli Yang naik kesini Akhirnya dia hangus Sobat ya Ini nomor 2 Coba nanti kita ganti saja Nomor 2 Coba sekarang buka yang nomor 3 Hitam juga Mendingan Hitam Hitam juga ya Berarti memang oli nya sudah naik Sobat ya Nah ini busi nomor 3 juga hitam Nomor 2 dan nomor 3 Baiklah sobat semua kita Coba ganti saja Busi nomor 2 dan nomor 3 nya Oke sobat semua Ini businya kita proses Sobat ya Ini kita bakar Pakai kompor Sebetulnya harus agak lama Biar putih Keliatannya nanti Tapi ini berhubung Kita bakar sebentar Coba bisa hidup lagi Atau tidak sobat ya Bisa normal lagi Atau tidak Jadi biasanya Ini kita bakar Sampai putih Sampai merah Businya ini Baru dia bisa bersih Dalamnya sobat ya Biasanya yang sudah itu Kita pasang kembali Ke mobilnya itu normal Sobat ya Baiklah sobat semua Kita coba langsung Pasang saja Busi yang setelah kita Bakar Karena tadi Apa namanya Ini hitam sekali Jadi Tidak bisa Mengeluarkan Percikan api Dari sini Sobat ya Sekarang sudah kita bakar Sudah kering Jadi oli-oli Yang di dalam Sudah Sudah hilang Bisa dikatakan Walaupun belum Bersih benar Coba kita sekarang tes Seperti apa Suaranya Mobil ini Coba dipasang kembali Aja dan Pusinnya Nomor 2 Dan nomor 3 Pusinnya Ini yang mana ini Masih apa Nomor 3 Nomor 2 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 3 Masuk Masuk semua sudah Oke Coba dihidupkan Mesinnya Ante tidak Gasnya Gas Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sobat semua Seperti ini ya Jadi Ternyata bagian Businya Yang Nomor 2 Dan nomor 3 Sudah Mati Jadi Sekarang kita Bersihkan saja Caranya tadi Jadi kita bakar Di kompor Biar kotorannya Rontok Sobat ya Ternyata Kita pasang Sekarang suaranya Sudah enak Sudah Seperti biasa Seperti hindan Oke Sobat semua Kita sekarang Menuju ke Arah Bawah Karena menurut Pemiliknya Ini dari Dari bawah Ada suara Krek Krek Sampai jumpa Di bawah Adanya Kita cek dulu Coba kita cek Bagian kopel Bawah Sobat ya Kalau memang Kopel bawah Bunyi Nanti Coba dipukul Nah Berarti Disini yang bunyi Menjadikan suara Selagi mobil berjalan Ada hentakan gas Disini bunyi Cekrek Nah Disini Kalau yang depan Yang depan Kenceng kayaknya Yang bunyi Coba pegangin Pegangin Yang bunyi belakang Ya Ini kenceng ini Yang ini Kenceng Jadi Caranya kita buka Ini Baut ini Dan Baut 12 Ukuran 12 Kita buka Kita turunkan Saja Kopelnya Sobat ya Mati Pulpame Terus Terus Sobat Cabut Cabutan Bak Terus Sampai bersih Terus Terus Jangan lalu, alat-alat mobil Akan banget ya Oke, sahabat semua Demikianlah Pengecekan atau penelusuran dari kami Terutama mesinnya tadi Memang dari mesin suaranya Brebet Jadi ternyatanya dari gincin Kemudian yang bunyi kleng di belakang Ternyata dari kris kopalnya ini Baiklah, sahabat semua Untuk itu demikianlah video dari kami Saat ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Salam otomotif Semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh